Halo teman-teman, hari ini kita mau ngerujak ya Satu buah timun Satu buah bengkuang Satu buah nenas Nenasnya gak terlalu besar Sedang, seperti ini Lalu satu buah mangga Setengah tua ya Oke, ini kita potong-potong Lalu kita buat junggu, oke Mari kita lanjut Oke, mari kita buat bumbunya ya Ya Saya bumbunya hanya Sederhana 4 cabai merah Ya Dikasih garam Dikasih garam dikit ya teman-teman Sesuai selera lah, tapi Jangan terlalu banyak Lalu kita ulek Ulek kasar aja Gak usah halus-halus sekali Oke, lalu kita kasih bawang putih Dua siung ya Untuk menambah aromanya Saya gak pakai Apa namanya asam Asam jawa lagi Karena Ini buah-buahan kita kan juga sudah asam ya Ada mangga yang setengah tua itu juga asam ya Oke Saya kasih petis ya teman-teman Petis Petis udang Ini membuat aroma dan Rasanya yang amat gurih ya Kita kasih dua sendok teh ya Munjung-munjung penuh Ini langsung kita campur lagi Nanti kita sisip lagi ya Tapi Saya rasa satu dulu Satu dua dulu sudah Kacang tanah Dan sudah saya haluskan Kasar ya Kita taruh disini Kita campur Nah ini pasti agak lengket ya Karena kita gak kasih air Asam jawa Kita gak usah kasih air asam jawa Memang itu agak lengket sih jadinya Gak apa-apa Oke Yang penting sudah kecampur atas Saya taruh di Ini saya kasih air sedikit ya Saya kasih air sedikit Lalu ini saya tuang Sampai jumpa Lalu saya cek rasa Selanjutnya Wow Kurang asing aja sedikit ya Sedikit pedas dan Apa namanya Pedas dan malis Pepisnya sudah terasa Sudah pas Super enak Enak banget Enak banget teman-teman Apinya dikecilin saja Ya dikecilin Sampai dia mateng Sempurna ya Ini saya matikan Karena dia sudah mendidih Ya Saya matikan saja Seperti ini Supaya dia cepat dingin ya Oke kita lanjut Oke kita lanjut Sambil kita menunggu Ini si bumbu Saya siapin yang lain dulu ya Nah teman-teman Tadi si Apa namanya Nenas Bangkoang Timun Mangganya Sudah saya potong-potong Lalu saya akan Taruh ke Tupperware ya Teman-teman Karena kan Saya sendiri Lalu Kalau saya Apa namanya Potong semuanya Gitu ya Nggak akan habis Lalu Kalau langsung dimakan Juga nggak akan habis Makanya saya akalin dengan Membuat bumbu Seperti ini Lalu bumbu ini Akan awes Ya teman-teman Karena kan sudah dimasak Nah Selagi hangat Begini hangat-hangat Kita siramkan ke Potongan buah kita Setelah agak dingin Baru deh kita simpan ke Kulkas Kita campur dulu Seperti ini Campur semuanya Mirip dengan Rujak Apa itu namanya Rujak Aceh ya Cuma Kalau rujak Aceh Itu kan pakai Queenie ya Mangga Queenie ya Wow Itu juga enak banget Pakai Mangga Queenie Dia di blender Gitu ya Hmm Sekarang ya Oke Coba deh kita cicip satu Enak banget Teman-teman Oke Ini Kita tutup Dengan Tutupnya Kita simpan di kulkas Semakin enak Oke Selamat mencoba Loh 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 H Loh Terima kasih.